Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Hari ini tanggal 3 Desember 2023 Pukul 16.00 Masih di JBL 29 Duku Rinyin Selawi Kali ini kita akan mereview REL kereta api di sebelah utara Dengan jarak 100 meter dari pos jaga Untuk janur yang sebelah selatan Sebelumnya sudah saya upload ya Bagi teman-teman yang ingin menonton video tersebut Silahkan klik saja di deskripsi Oke langsung saja kita review Untuk jalur REL sebelah utara Kondisinya berada di trek lurus teman-teman Perkiraan 500 meter dari sini Baru ada REL yang menikung Yang arahnya menuju ke stasiun Selawi Kondisi batu kerikilnya sudah rapi Karena beberapa hari lalu sudah dirapikan oleh KLB Atau kereta api luar biasa Di sebelah kiri REL terdapat depo pasir Untuk status tanahnya lokasi ini masih milik PT kereta api Indonesia Dengan jarak 200 meter dari sini Ada JPL 28A Selawi Untuk profil JPLnya belum saya upload ya teman-teman Nanti next video akan saya buatkan profil dari JPL ini Kondisi rumput maupun pohon-pohon di sekitar saat ini berwarna hijau Karena beberapa minggu ini sering dikuyuh hujan di sini Berbeda ketika bulan-bulan sebelumnya terjadi kemarau berkepanjangan Dan kondisinya sangat kersang sekali Saat ini jam 16 lebih 10 menit Belum ada kereta api yang lewat Baru nanti pukul 17 lebih 15 menit Ada kereta api Kamandaka dari arah selatan Jadi kita mereview saat ini masih dalam kondisi aman ya teman-teman 10 meter dari sini sudah terlihat ada simbol ataupun tanda Apa fungsi dan kegunaan dari simbol tersebut Simak baik-baik penjelasannya Oke kita sudah sampai di teban tanda ini Di sebelah kanan tertulis dengan jelas S35 Apa artinya? Teman-teman pasti sering mendengar bunyi seperti ini Ya klakson kereta api S35 itu artinya seorang masinis harus atau wajib Membunyikan klakson ketika kereta api tersebut akan lewat di sini Sudah jelas ya Di sebelah kiri tertulis S35 Itu artinya saat ini saya sedang berada di kilometer 15 plus 300 meter teman-teman Jadi itu penjelasan dari kedua tanda atau simbol tersebut Kita lanjut saja Suasananya sangat hijau sekali teman-teman Di sebelah kiri saya sering main ke sini Ada beberapa buah-buahan seperti mangga, jambu, dan lain-lain Di sebelah kanan ada banyak pohon pisang Dan beberapa pohon singkong ya teman-teman Oke sampai di sini saja video reviewnya Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya dari channel Pahlawan Perlintasan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!